Setulah Dinas Pertanian Lampangan Kabupaten Kudus dorong peternak ning kudus karo ngwenei pelatihan ning peternak wadus ngenei cara gawe pakan fermentasi. Pelatihan sehingga dimiluni karo sekitar sekat peternak soko macem-macem diso ning kecamatan dawe kudus digelar ning kawasan wisata pijar pak ning diso kajar. Dinas Peternakan Lampangan Kabupaten Kudus ngwenei pelatihan karo peternak wadus ngenei corong gawe pakan fermentasi karo manfaat no bahan baku lokal sehingga peternak orameneh kudunggulai rumput. Karo pelatihan iku diharap no produktivitas ternak wadus ngadumba ning kudus diharap no tambah bergembang. Amerigo ketersediaan pakan sing luweh akeh lan berkualitas lan iso nyesuwek no kebutuhan protein lan uku karbohidratik. Dinas Pertanian Lampangan Kabupaten Kudus dorong supaya peternak konvensional utawa peternak sing ngandal no rumput liar dadi pakan iso pindah ning pakan fermentasi. sehingga orameneh kudus si punggulai rumput. Kanggu bahan sing digunakan nonggawe pakan fermentasi dewe mulai soko janggel jagung, bekatul, kulit kacang iju, godong pelem, godong kapok, nganti kacang turi. biasa kalau itu nanti bisa dimaksimalkan, contoh setelahnya gini, tanaman yang baik untuk bisa berkembang dan berbuah baik, itu setelah masa habis berbuah, logikanya harusnya dipangkas. Coba semua pangkasan yang digumpulkan, kemudian dimulai dengan teknologi, dibuat si nasir, ini akan menjadi pasukan yang luar biasa. ini yang mau kita kembangkan. Ini pengembangannya adalah memanfaatkan potensi lokalnya atau ini misalnya sumber pakan belum yang di daerah selatah kan. Dengunan petani kita kita tanam kacang hijau, kulit kacang hijau, kemudian pohon kacang hijau. Ini memang sumber protein yang sangat tinggi, bukan sampai 16% kurang. Coba ini di-mix, jadi antara kita di-mix, ini akan menjadi potensi pakan. Mas Rukin, Simpang 5 TV